Intro Selamat malam, Permisa Global News Studio Rizky Bilar ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT Rizky Bilar akhirnya ditahan oleh penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak kemarin hingga hari ini Penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan Ujar Kabin Umas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Enra Zulpan, Timah Polres Jakarta Selatan, Kamis 13 Oktober 2022 Sebelumnya polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora Ujar Enra Zulpan Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan Hal ini tertera dalam laporan kepolisian nomor LP-B-2348-Uruh Romawi-9-2022-SPKT atau Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya Kekerasan ini adalah terlapor berusaha mendorong dan membanting korban ke kasur dan mencekik korban hingga terjatuh ke lantai Dan hal itu dilakukan berulang kali, kata Enra Zulpan Rizky Bilar terjerat pasal 44 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Tutup Enra Zulpan Laporan Burhanuddin Global News 7, Syakarta mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!